Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama kami dalam acara melangkah bersama Muhammadiyah Yang saat ini berada di arena Muktamar ke 48 Muhammadiyah dan Aisyah Tepatnya berada di edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan di melangkah bersama Muhammadiyah kali ini kita sudah kedatangan tamu Yakni Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Bapak Heri Kunan Assalamualaikum Bapak Heri Waalaikumsalam Wr. Wb Bagaimana perjalanan antara Manahan Solo di pembukaan Muktamar Muhammadiyah Ke arena edutorium tempat Leno saat ini? Ya saya merasa bahwa memang suasananya berbeda ya Kalau kita datang ke Solo Tidak ada event seperti Muktamar Muhammadiyah Seperti pada hari ini Jalan di mana-mana macet Banyak sekali kendaraan gitu Dan jam banyak juga Anggota apapun Kita bilang pengembira ya istilahnya Itu di jalan-jalan banyak sekali gitu Sehingga membuat jalan jadi padat dan macet Baik di Pemirsa BSI merupakan salah satu dari penyokong dari terselanggarannya Muktamar Muhammadiyah ini Sehingga bisa berjalan lancar dan semeriah ini Dan langsung saja Pak kita ingin menanyakan seperti apa sih saat ini perkembangan BSI di tahun ke-2 BSI sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya adalah bank hasil merger ya Dari tiga bank legacy Milik BUMN ya Sariah milik BUMN Dan pada tahun ke-2 ini alhamdulillah Seperti tahun pertama juga pertumbuhannya sangat bagus ya Baik dari sisi pertumbuhan aset Pendanaan atau dana pihak ketiga Pembiayaan dan juga laba sangat baik ya Kita menutup di quarter 3 tahun 2021 ini Di bulan September yang lalu Pertumbuhan laba kita lebih dari 40% ya Mencapai sekitar 3,2 triliun Dan aset juga tumbuh double digit Saat ini aset kita mencapai 280 triliun rupiah Kemudian pembiayaan hampir 200 triliun Dan dana pihak ketiga mencapai sekitar 246 triliun Dan pertumbuhan kalau kita lihat year on year pertumbuhannya itu rata-rata Baik itu aset, dana pihak ketiga maupun pembiayaan dan laba itu semua double digit pertumbuhannya Bahkan laba itu lebih dari 40% pertumbuhan Dan ini kita menunjukkan bahwa memang bank ini mengalami pertumbuhan yang sangat bagus ya Dan tentunya ini didukung oleh semua pihak nasabah Dan juga stakeholder yang lain termasuk Muhammadiyah ya Yang punya hubungan bisnis dan besar juga sama kita Baik, lantas apa visi dari Bank Syariah Indonesia ini Agar seluruh masyarakat juga mengetahuinya bahwa Ini merupakan satu-satunya Bank Syariah Indonesia yang dua tahun berdiri Apa saja ya visi-visi yang akan disampaikan kepada masyarakat Kalau kita bicara visi Bank Syariah Indonesia ini Kita pada tahun 2025 nanti kita ingin menjadi salah satu top ten yang Bank Syariah Global Artinya itu dilihat dari sisi market capitalization Market cap ya Pada saat ini kita berada di ranking 14 ya Bank Syariah Dunia Dari sisi market capitalization Tapi kita punya mimpi nanti satu hari di tahun 2025 kita masuk dalam 10 besar Yang pada saat ini memang banyak ditempati oleh bank-bank yang ada dari Middle East Seperti misalnya bank dari Saudi ya Kemudian dari Qatar dan juga dari Abu Dhabi misalnya Dan jalan menuju ke sana tentunya sangat terbuka bagi Bank Syariah Indonesia Kemudian yang kedua adalah kita ingin ya misi bank ini pertama ingin memberikan solusi Ya produk-produk dan juga layanan kepada masyarakat luas gitu Dan kita tidak membedakan nasabah siapapun boleh jadi nasabah ya Yang di Islam juga dikatakan rahmatalin alamin ya Memberikan rahmat pada kesekalian alam ya Jadi siapa saja boleh menjadi nasabah Nah yang pertama solusi kemudian yang kedua kita ingin bank ini juga memberikan Apa ya memaksimalkan shareholder return Jadi artinya ROI yang tinggi dan ini pada akhirnya adalah pemegang saham juga akan merasa beruntung memiliki bank ini Kemudian yang ketiga kita ingin BSI menjadi tempat pilihan kerja bagi para pelamar Ataupun juga masyarakat ataupun mahasiswa yang harus lulus sekolah BSI menjadi salah satu pilihan ya untuk tempat bekerja yang nyaman Yang bagus dan bisa memberikan harapan lebih baik di masa yang akan datang Itu tiga hal itu Tiga hal itu yang menjadi konsen dari Bank Syariah Indonesia Pemirsa Bahwa selalu berkomitmen untuk umat gitu ya Dan di muktamar kali ini tentu saja juga terus mengenalkan BSI ke seluruh masyarakat begitu ya Dan apa saja Pak Spirit yang menjadikan BSI hingga saat ini dan terus berkomitmen untuk menjadi bank terbesar di dunia begitu Kalau kita melihat ya merujuk kepada sejarah Bank Syariah di Indonesia ini sebenarnya dimulai tahun 1991 Pada saat waktu itu Bank Mamalat mulai berdiri ya Jadi sekarang ini sudah tiga dekade, sudah 30 tahun lebih gitu Berdirinya Bank Syariah di Indonesia Jadi artinya perbankan yang mengenalkan prinsip Syariah itu sudah 30 tahun di Indonesia Namun demikian perkembangannya tidak terlalu bagus ya Kenapa? Karena antara lain kami melihat bahwa pada saat itu Perbankan Syariah memang dari sisi size itu tidak terlalu besar, kecil ya Sizenya Kemudian yang kedua adalah masih banyak ketinggalan ya Dari sisi human capital, dari sisi risk management, dan juga teknologi Karena size-nya kecil tadi Sehingga kompetensi atau capability untuk mengenerate bisnis yang lebih gede juga jadi susah gitu Nah BSI ini hadir ya Kita pertama adalah ingin menjadikan bank syariah yang kuat dan kokoh Kemudian value proposition-nya adalah menjadi bank syariah yang modern, universal Kemudian juga kita membangun teknologi digital yang modern, yang kuat Dan yang terakhir adalah kita juga dekat dengan segmen yang muda, millennial Karena millennial ini pada dasarnya juga nanti akan menjadi harapan kita untuk menjadi anchor nasabah ya Di masa yang akan datang Ini mulai sudah sejak dini dulu Nah dengan value proposition ini kita harapkan semua lapisan masyarakat bisa menjadi nasabahnya BSI Dan dengan demikian tentunya keterkaitan kita dengan para nasabah dan umat ini akan jadi lebih everlasting Baik, ini di era resesi ekonomi tentu saja banyak sekali tantangan-tantangan Bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia Tadi juga Bapak melihat positioning generasi millennial juga sangat penting sekali disini untuk peranan BSI Bagaimana BSI menyikapi hal ini? Ya, ada beberapa hal yang kami lihat ya Yang pertama teknologi digital itu sangat penting ya buat sebuah bank Kenapa? Karena untuk menjangkau masyarakat yang jauh tentunya tidak bisa membangun cabang yang fisikal ya Karena fisikal itu mahal Nah apa yang kami lakukan adalah kami memodernize ya channel digital kami Maksudnya mobile bankingnya BSI Kita develop yang baru nih saat ini Nanti mudah-mudahan tahun depan kita perkenalkan ada super app ya Super app Islamic banking yang mungkin dari size dan juga capability jauh lebih besar daripada kita miliki sekarang Nah dengan kemampuan digital yang mumpuni Tentunya lebih mudah kita untuk menggrab nasabah yang lebih banyak Kemudian yang kedua konsep kita dalam hal misalnya gini Membuka cabang fisikal itu lebih mahal ya dibandingkan dengan misalnya kita melakukan membangun yang namanya BSI smart atau agent banking Jadi saat ini untuk daerah-daerah yang memang jauh dari perkotaan kami juga masuk ya dengan membangun agent banking ya BSI smart contohnya misalnya di Aceh Saat ini Aceh itu hampir semua kan kegiatan perbankan ya paling besar adalah BSI di sana Jadi kita udah membangun hampir 10 ribu tuh agent banking di Aceh Dan ini juga diikutin oleh profesi-profesi yang lain Jadi artinya daerah-daerah yang memang pada dasarnya susah dijangkau Kemudian juga dari sisi cost itu cukup mahal ya kami tidak membangun cabang fisik Tapi kita membangun yang namanya tadi agent banking Dan ini kita namakan brandingnya adalah BSI smart Nah dengan demikian kita bisa lebih mudah untuk menjangkau nasabah Sampai saat ini target untuk bisa menjangkau millennial itu seperti apa Pak? Apakah sudah ada progress di beberapa 2 tahun ini? Ya kami mulai dengan value proposition dulu Seperti tadi saya sampaikan dalam hal kita membangun brand kita ya branding kita Lihat aja logonya BSI itu dari sisi pemilihan color, warna Itu kan sangat millennial ya Logonya juga ya branding-brandnya juga lebih simple, lebih lean, lebih bersih gitu ya Nah ini menggambarkan bahwa kita juga bank yang memang modern dan simple gitu Nah kemudian kedua program-program Kalau lihat iklannya BSI misalnya Geria si muda misalnya Kalau sempat lihat di TV Ataupun di tempat lain Bahwa memang banyak sekali ya iklan-iklan kita itu memang konsumsinya adalah paramillennial juga gitu Karena kita tidak hanya menjangkau segmen yang di tengah dan di atas Tapi juga kita mendorong membangun segmen-segmen yang ada di anak muda ini gitu Baik, luar biasa sekali bersama Melangkah bersama Muhammadiyah Dan juga bagaimana melihat persepsi dari BSI yang terus berkomitmen begitu ya Pak Untuk bisa mendekatkan dengan millennial dan anak muda generasi Z ini Yang tentu saja lebih aware terhadap bank syariah Yang lebih mengenal, lebih memudahkan mereka Yang mereka semuanya serba cepat begitu ya Pak Dan ini menjawab tantangan itu BSI juga melakukan program-program itu yang lebih mendekatkan diri pada generasi-generasi millennial Dan pemirsa kita nanti akan berbincang lebih dalam lagi dengan Bapak Direktur Tapi kita jeda sejenak tetap bersama kami dalam mari melangkah bersama Muhammadiyah Baik Pak, kita lanjutkan bagaimana program-program bersama Muhammadiyah ini Bisa terus dijalankan dengan BSI Ya Sebenarnya kalau kita lihat ya Bisi Muhammadiyah dari BSI ini kan sejalan ya Ingin juga memamurkan umat kan gitu ya Apa yang kita lakukan selama ini cukup banyak ya Program-program yang kita lakukan Yang pertama dari sisi bisnis dulu Baik Dari sisi bisnis Muhammadiyah cukup besar ya bisnisnya dengan BSI saat ini Kemudian di sisi lain karena Muhammadiyah persekutuan ini juga memiliki bisnis-bisnis yang seperti rumah sakit Amal usaha Kemudian amal usaha ya Kemudian kampus ya, universitas dan sekolah-sekolah Ini juga meminjam gitu ya Datang ke BSI untuk mendapatkan pinjaman Mungkin sekarang exposure sekitar 1,3-1,4 triliun Ini cukup besar ya Ini adalah hubungan bisnis yang memang B2B ya Artinya bisnis-bisnis antara BSI dan Muhammadiyah Nah di sisi lain juga yang sisi sifatnya adalah CSR ya Sifatnya sosial, kami juga banyak membantu ya Membangun-bangun sekolah, kemudian masjid Dan juga sarana-sarana sosial lain yang dimiliki oleh Muhammadiyah Dan ada training-training bersama juga Yang kita lakukan bersama dengan Muhammadiyah Jadi sebenarnya kalau lihat secara historis Banyak sekali ya program yang sudah kita lakukan Termasuk pada hari ini Muktamar Menjadi salah satu BSI merupakan salah satu tulang punggung gitu Mendukung agar Muktamar ini bisa berjalan dan sukses Dan bagaimana tadi melihat pergelaran pembukaan Apakah BSI Jukur kuas dengan benar? Luar biasa ya, luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa, saya lihat tarian kolosal itu Luar biasa, saya membayangkan itu latihannya berapa lama itu ya Luar biasa ya, persiapan yang cukup bertahun-tahun dan berbulan-bulan Luar biasa ya, dan diumumkan itu dari mana-mana gitu Luar biasa semabadiyah yang di Papua Luar biasa ya, kemudian dari Sulawesi Selatan, dari Solo, dari mana-mana Saya cuma membayang gimana mereka latihan mengkolaborasi Itu banyak manusia gitu, banyak orang gitu Sehingga bisa menampilkan satu tarian yang memang luar biasa bagus Dan tadi Alhamdulillah juga sami melihat bahwa banyak sekali ya Pembukaan Muktamar ini dihadiri oleh para pejabat negara Terutama Presiden hadir ya Dan juga Menteri-Menteri ya Pimpinan DPR, EPR juga saya lihat hadir tadi Ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah ya Dalam ini terhadap eksistensi Muhammadiyah saat ini dan juga di masa yang akan datang Baik, luar biasa sekali Pak Heri, apa saja kolaborasi yang saat ini terus dilakukan selain nanti setelah Muktamar ini? Dengan Muhammadiyah tentu saja Yang kita saya rasa ke depan Tadi saya sampaikan bahwa hubungan bisnis itu pastinya Dan kami juga dalam hal kita bersilaturahmi dengan Pak Ketua ya Pak Provider dan juga Pak Mukti Sekjen Belum lama ini kita sudah memperbaharui Memorandum of Understanding atau namakan PKS ya Perjanjian Kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nah disini adalah Bank BSI menyediakan layanan-layanan perbankan ya Tidak hanya dari sisi produk tapi juga mungkin dari cash management dan juga pelatihan misalnya gitu Nah dari sisi Muhammadiyah juga seperti itu Ya mungkin dalam hal pengembangan pendidikan misalnya Kurikulum untuk perbankan syariah di universitas-universitas Biasanya kita juga bisa bekerjasama dengan Muhammadiyah untuk dalam hal pembuatan kurikulum tadi Nah hal-hal yang sudah kita jalankan selama ini Setelah Muktamar tentunya akan terus dijalankan ya Mungkin akan lebih intensif lagi dan akan lebih baik seperti yang kita sudah lakukan selama ini Salah satu poin strategis yang disampaikan oleh Muhammadiyah adalah di Muktamar adalah ekonomi Terkait dengan ekonomi umat Nah bagaimana BSI melihat 22 poin yang salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat dan juga melalui ekonomi ini Melihatnya seperti apa Pak? Nah ekonomi umat ini sebenarnya kalau kita lihat translationnya itu sangat inline dengan UMKM gitu ya Nah BSI juga sejalan dengan Muhammadiyah juga membangun UMKM ya Jadi kemampuan ekonomi masyarakat kecil dan menengah Nah pada saat ini sejak merger sampai hari ini BSI sudah membangun 3 UMKM Center Yang sekarang tersebar ada di Aceh, Jogja, Jogja pusatnya Muhammadiyah Pusatnya Muhammadiyah tentu saja Dan juga Surabaya Nanti akan ikut ke kota-kota yang lain Nah di UMKM Center ini lebih kepada pemberdayaan ya Para pelaku ekonomi kecil dan menengah ini Misalnya yang pertama adalah kita memberikan pelatihan Pelatihan gratis, tidak dibungkan bayaran Kemudian yang kedua adalah pendampingan dalam hal menjalankan bisnis Kemudian ketiga memberikan akses pembiayaan Karena dengan bank kan pasti ada akses pembiayaan tuh Nah yang terakhir juga tentunya akses dengan market Belajar, digitalisasi Dan yang terakhir lagi adalah kita menjadikan display Jadi para pelaku UMKM yang sudah punya produk Bisa mendisplaykan produknya di UMKM Centernya BSI Tanpa dibungkan bayaran juga Ini cuma-cuma Nah ini informasi yang menarik pemirsa Dari Direktur Utama Langsung Bahwa tadi untuk UMKM diperberikan kemudahan ya Pak Terus menguatkan dan juga bagian dari penguatan ekonomi umat itu tadi Nah Pak, kita lihat di Moktamar Muhammadinnya Ada venue expo yang ada di Colomadu Dan bagaimana melihat dari geliat UMKM yang terus tumbuh Salah satunya ditunjukkan di expo itu Kita senang ya, sebenarnya kalau kita melihat bahwa UMKM di Indonesia ini sangat penting perannya Mungkin katanya ada sekitar 60 juta lebih pelaku UMKM di Indonesia Dan bisa mengontribusi sekitar 50-60% GDP kita Dan itu memang terjadi seperti yang kita saksikan ya UMKM itu merupakan pendukung dari pertumbuhan ekonomi Dan banyak sektor ya perkembangan ini Nah kami sendiri juga disamping tadi yang kami sampaikan bahwa BSI cukup kuat dan cukup aktif mendukung perkembangan UMKM Kita juga sekarang mulai ya membangun Tahun lalu kita lakukan namanya Muslim Planner Muslim Planner Nah Muslim Planner ini adalah semacam ini Wirausaha muda untuk para entrepreneur muslim Nah kita menjaring seperti pengalaman seperti tahun lalu kita menjaring sekitar lima ribu Lima ribu para calon entrepreneur muslim ya ini Apakah itu dibina juga? Ya, lima ribu ini kita saring Dari lima ribu ini seribu itu eligible jadi punya ide bisnis Oke Punya pengetahuan tentang bisnis dan pengen berbisnis Nah dari seribu ini kita kasih workshop Nah workshop untuk melihat ide-ide bisnisnya mana yang oke Nah dari seribu ini 150 terpilih gitu ya Nah lulus dari workshop ini kemudian kita saring lagi Iya Untuk dibawa ke tingkat final Jadi waktu itu mungkin ada sekitar 20-30 pemenangnya Nah pemenang-pemenang ini itu ada yang sudah punya ide bisnis yang bagus tapi belum dijalankan Ada yang sudah menjalankan tapi belum bisa berkembang Ada yang memang sudah establish gitu Nah perannya bank disini adalah tadi Tidak hanya memberi akses pembiayaan tapi juga memberi pendampingan Dan juga melakukan enhancement dari sisi knowledge ya untuk dalam hal berbisnis Nah itu yang kita lakukan Nah tiap tahun kita akan lakukan harapannya adalah Makin banyak nanti para muslim trainer baru menetas gitu Nah ini adalah bagian usaha kita untuk pemerataan ekonomi tadi dan juga untuk mendukung ekonomi umat ini Baik, kita teruskan nanti Pak Heri perbincangan kita yang menarik ini Pemirsa kita jeda sejenak tetaplah bersama kami dalam melangkah bersama Muhammadiyah Baik, Bumirsa kembali lagi bersama kami dalam melangkah bersama Muhammadiyah Masih bersama saya Arinan Rohma dan juga Direktur Utama BSI Yakni Bapak Heri Gunardi yang berada di sebelah saya Masih dengan nuansa Semarak Muktamar Muhammadiyah ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah ya Pak ya Tadi perjalanan tentu saja pasti macet sana sini Tapi Pak Gunani, Pak Heri masih semangat berada di tengah-tengah kami Dan Pak kita melihat bahwa Muhammadiyah ini terus mengembangkan amal usahanya Dan bagaimana BSI dan juga Muhammadiyah ke depan bekerja sama dalam Apakah hanya sebatas dari bidang support dari ekonomi dan juga pendidikan Apa saja yang nanti akan bisa dikolaborasikan? Dalam diskusi kami dengan para pimpinan ya Perserikatan Muhammadiyah Kami melihat bahwa organisasi ini memang sudah berdiri bagus gitu ya Establish ya Jadi dalam hal ini Muhammadiyah punya amal usaha yang sudah berkembang Amal tapi usaha gitu Amal usaha yang sudah berkembang Nah tugas kami sebagai perbankan yang mendukung Ya tentunya kita siap ya membantu pengembangan usaha Amal usaha Perserikatan Muhammadiyah ini Misalnya ya rumah sakit tadinya pengen dikembangkan lagi Tapi kita dengan senang hati menyediakan pembiayaan Atau universitas ya dari gedungnya satu menjadi dua Kita juga senang hati memberikan pembiayaan Tapi tidak sebatas itu di sisi lain BSI juga punya tanggung jawab sosial ya Misalnya kita juga punya dana-dana sosial Dan kita dengan senang hati juga nanti akan memberikan beasiswa juga Untuk anak-anak yang bersekolah dikatakan di universitas Muhammadiyah Dan ini program ini kan timbal balik ya Artinya ada bisnis yang kita kerjasama dengan Muhammadiyah Kita juga bisa memberikan sebagian keuntungan tadi Atau siasar tadi untuk beasiswa anak-anak yang sedang berada di kampus Ataupun di sekolah Muhammadiyah Yang kurang mampu begitu Kurang mampu dan ada tentunya universitas punya perseratan ya Baik Pak ini dan terakhir apa saja yang nanti ini kan Muhammadiyah juga fokus dalam pengembangan UMKM entrepreneur muda begitu ya Ada tips enggak untuk para kaum milenial untuk mengembangkan usaha dalam memberikan kemudahan dalam ngambil peminjaman seperti itu Oke Pengalaman kami ya Pengalaman kami kan Ada Para pengusaha pemula ini Sebenarnya dari sisi bisnis itu peaceable Iya kan Tapi pinjam ke bank gak bankable kan gitu Iya oke Bisnisnya bagus Cuma gak bankable Gak bankable itu misalnya gak punya agunan ya Oke Atau gak ada aset ya underlyingnya Tapi sebenarnya itu bisa ya dibantu Ada juga misalnya pembiayaan seperti kur sariah gitu Yang limitnya di sampai dengan 25 juta Sebenarnya gak perlu ada underlying gitu ya Gak perlu ada agunan gitu Jadi banyak fasilitas di bank yang sebenarnya bisa di inline Sepanjang memang bisnisnya bagus Cashflow nya memadai Ya mungkin bank akan bisa melihat caranya gimana membantu Yang penting sebenarnya dari sisi bisnis itu adalah ide ya Ide bisnisnya Kemudian dijalani dengan baik Dan loyal kan gitu ya Artinya dengan bank ya commit kan gitu Kalau nanti udah bisnis berkembang ya Cicilan kan mesti dibayar kan gitu Nah itu kan banyaknya Kalau commit itu bagus ya Tapi kalau gak commit itu yang susah ya Untuk bank ya Baik pak ini dan ini masih di nuansa muktamar Muhammadiyah yang ke 48 Apa saja pesan dan juga harapan ke depan untuk Muhammadiyah Iya Pesan kami pertama Selamat ya Kepada Persekatan Muhammadiyah yang sudah melaksanakan muktamar ke 48 Termasuk juga Aisyah ya Melaksanakan muktamar ke 48 Nah yang kedua adalah kita tetap berharap ya bahwa peran dari Muhammadiyah ini Terus terasa ya di manfaatnya bagi anggota Dan juga masyarakat ya Dan kenyataannya memang cukup terasa Karena punya amal usaha tadi Iya Karena gimana pun juga organisasi Kalau gak ada PNL nya Profit and loss nya Iya Itu agak susah kan Untuk berkontribusi dan dirasakan oleh para anggota Jadi sudah bagus ya Tingkatkan terus ya bisnisnya Kemudian governance nya Risk management nya Agar Muhammadiyah Amal terutama amal usaha nya Makin maju dan makin berkembang Dan kami sebagai bank ya Siap untuk berpartner Untuk mendampingi dan mendukung Agar Muhammadiyah tetap terus maju ke depan Dan menjadi salah satu institusi kebanggaan di Indonesia Baik terima kasih saya ucapkan Terima kasih sekali Untuk Bapak Heri Kunani Selaku Direktur Utama BSI Yang telah hadir di tengah-tengah Semarak Muktamar Muhammadiyah ke 48 Yang ada di Solo Jawa Tengah Dan tempatnya di editorium Universitas Muhammadiyah Surakarta ini Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih itu tadi perbincangan kita Dengan Direktur Utama BSI Pemirsa Dengan tentu kita akan lanjutkan Dengan sesi-sesi di episode berikutnya Dengan narasumber yang lebih banyak lagi Tetaplah bersab Dan saya Arina Rohmah Dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih